Kembali lagi di Apakabar Indonesia Pagi, saya mau langsung ke Ibu Kartini. Ibu Kartini kemarin juga melihat langsung bagaimana proses persidangan pra-peradilan dan hari ini juga akan melihat langsung jawaban dari pihak kepolisian. Dari sisi Ibu Kartini, seperti apa sih melihatnya? Karena ini kan juga pertaruhan dari anak Ibu begitu ya. Ya, ya menurut saya, menurut saya sih, ya enggak, menurut. Kira-kira Bu Kartini puas enggak, Bu, dengan penyampaian tim kuasa hukum kemarin, Bu? Ya, ya menurut saya anak-anak saya tidak bersalah. Juga itu salah orang, bukan anak saya. Jadi Ibu puas ya dengan penyampaian tim kuasa hukum PG Setiawan kemarin itu ya, Bu? Iya. Nah, hari ini, Bu, kepolisian tentu akan membantah itu semua, Bu. Kedelapan belas kejanggalan itu mungkin akan dijawab satu persatu, Bu. Bagaimana Ibu menanggapi ini? Iya, semua pasti akan dibela sama pengacara-pengacara PG. Ibu, keinginannya sebenarnya seperti apa, Bu, dari sisi keluarga PG Setiawan ini? Ya, kepinginnya sih PG segera bebas, karena PG tidak bersalah pada para penyidik, karena anak saya tidak bersalah, waktu kejadian pun anak saya tidak ada di tempat. Jadi saya, ya saya yang inginkan, saya ingin segera anak saya dibebaskan dari semua tuduhan itu. Bu, sejak mungkin beranjak remaja, begitu ya, Bu, ya, sampai dewasa saat ini, tidak ada satupun Ibu mendengar panggilan atau sapaan perong terhadap PG Setiawan anak Ibu? Tidak ada. Kan kalau kata orang, Bu, apa istilah perong itu adalah apa? Hitam tadi ya. Hitam, gitu ya. Nah, sedangkan kan kalau kita mungkin melihat sosok PG Setiawan anak Ibu ini, ya identiklah hitam itu begitu, Bu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana, Bu? Ya, kalau masalah hitam, ya kan ada semua orang juga hitam. Ya, otomatis semua orang panggil perong dong, yang hitam. Ibu, saya mau bergeser dulu ke kuasa hukum PG Setiawan juga. Ini, Bang Niko, Bang Niko boleh ditanggapi sedikit terkait tadi pernyataan dari Bang Aristo, kalau misalnya pihak kepolisian ternyata membawa sejumlah bukti yang sangat kuat, seperti mungkin hasil visum, kemudian bukti... Scientific crime investigation, nih. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya sepakat bahwa kalau kita bicara hukum ini cuma dua. Bicara hukum cuma dua, bukti dan saksi. Nah, dalam hal ini pihak kepolisian bisa nggak membuktikan dengan pembuktian-pembuktian di mana katanya PG memakai samurai untuk menikam Eki dan Vina. Nah, samurai-samurai itu ada atau tidak? Terus ada sidik jarinya atau tidak? Dengan adanya... Seperti misalnya ada spermanya PG atau tidak di tubuhnya Vina. Itu semuanya kan harus dibuktikan semua. Dan kami meyakini bahwa pasti sampai hari ini kami bertanya-tanya, bukti-bukti itu mana? Dan tidak pernah ditunjukkan kepada kami. Makanya itu suatu kejanggalan yang membuat kami keperadilan. Terus kemudian saya mau sampaikan juga bahwa ketika PG Setiawan ditangkap tanggal 22 Mei, terus menjelang 2-3 hari, 24 atau tanggal 24 sampai dengan 26 sekitar tanggal segitu, dia didatangin oleh tiga orang penyidik. Tiga orang penyidik datang ke dia sekitar jam 2 siang, kemudian minta ada 6 lembar kertas. Lembar pertama ditulis PG Setiawan titik 2, nama titik 2 PG Setiawan. Terus kemudian di lembar kedua ketiga ada 6 lembar, sampai dengan lembar ke-6, itu PG Setiawan diminta sidik jarinya dan tanda tangannya. Dan itu tidak didampingi oleh penasihat hukum maupun propam. Nah ini sangat kami sesalkan, kami bertanya kepada polisi untuk apa? Datang ke sana, tiga orang polisi datang untuk minta sidik jarinya PG dan tanda tangannya PG. Seperti itu. Oke, memang tidak dibenarkan metodologi seperti itu, Bang Aristo? Jadi gini ya, sebenarnya itu kan dia sudah tersangka. Mestinya kalau sudah tersangka itu, segala tindakan harus diberitahukan kepada penasihat hukumnya. Pertanyaannya dibenarkan atau tidak dibenarkan? Jawabannya itu tidak dibenarkan. Tetapi ada pertanyaan yang lanjutan, apa dampaknya kalau itu tidak dibenarkan? Nah, ini persoalan desain hukum acara pidana kita, jadi tidak dibenarkan, tapi tidak ada sanksinya. Nah, itu yang saya bilang. Makanya, di desain hukum acara pidana kita itu, kalau ada pelanggaran prosedur, tidak otomatis menggugurkan validitas alat buktinya. Tinggal dibetulin saja. Oke, kalau gitu Anda datang sekarang, kita ulang lagi prosesnya. Sesederhana itu, ini adalah pilihan politik dari desain hukum acara pidana kita tahun 81. Yang government heavy. Yang lebih berat memberikan kekuasaan kepada pemerintah. Jadi begini ya, persoalan jadi begini, kemudian begitu mudah di negara ini memang untuk menetapkan orang sebagai tersangka, menahan, dan membuka ruang untuk kebisah power. Bang Aristo, tapi sempat ada pernyataan dari kuasa hukum bahwa memang setiap orang yang telah menjadi korban, penangkapan, atau penahanan yang tidak sah, ini berhak atas kompensasi. Maksudnya seperti apa kalau seperti itu? Jadi memang sekarang sudah ada LPSK. Itu melalui bisa upayanya pra-peradilan, ada yang namanya ganti kerugian dan rehabilitasi. Jadi misalnya dia salah tangkap, atau salah tahan, ditahan, tapi harus terbukti dulu, misalnya Peggy ini harus bebas dulu nanti. Atau pra-peradilannya menang dulu, dikatakan, oh Peggy ini bukan Peggy yang dimaksud oleh polisi, yang terlibat dalam kekerasan Baru ke proses selanjutnya. Baru ke proses selanjutnya. Sekarang sudah ada LPSK. Sekarang sudah ada LPSK. Dulu kan di KUHAP belum ada LPSK. Sekarang LPSK bisa menjadi mendamping atau menjadi representasi. Jadi bisa mengadu ke LPSK, seperti yang dilakukan itu, siapa Mario Dandy itu korbannya. Yang mendapatkan kompensasi dan restitusi. Oke. Tadi juga disinggung oleh Bang Niko ya, kalaupun misalnya ada samurai, kan begitu tuh. Tentu kan dengan mudah, saya sebagai penyidik tentunya, sudah juga siap dengan segala yang disampaikan oleh Bang Niko tadi. Nah, urusan pembuktian adalah besok. Hari ini adalah jawaban dulu. Nah, apakah jawaban hari ini bisa meyakinkan? Kalau dengan ada buktinya langsung, kan yakin langsung kita langsung gitu loh Bang. Nah, kita lihat kan, pembuktian itu kan lanjutan dari jawaban. Yang paling tidak kan, jawaban itu kan adalah versi tertulis dari apa yang mau dibuktikan. Nah, makanya kita lihat di jawabannya. Ada tidak scientific crime investigation yang digembar-gemborkan tadi. Ataukah ini hanya saksi melawan saksi. Kalau saksi melawan saksi ini, tadi saya katakan anginnya itu akan lebih kepada kuasa hukum. Pegi. Ya kenapa? Karena ada administrasi pembunyidikan, kekacauan penyidikan yang terjadi. Tapi saya takutkan nanti, yang kesalahan-kesalahan yang terjadi itu prosedural misalnya tadi. Yang dikabulkan, oh surat pemanggilan. Kenapa? Elementer gitu ya maksudnya ya. Iya, jadi proseduran yang elementer yang hanya bisa diberes. Oh kalau kayak gitu, dikabulkan sementara, lalu dibetulin administrasinya, muncul lagi. Oke. Tapi ini apa, skemanya akan seperti apa? Kalau misalnya nanti dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim? Tergantung. Dikabulkan atau tidak dikabulkan berdasarkan apa. Kalau tidak dikabulkan, langsung ke persidangan utamanya? Gini, kalau tidak dikabulkan, langsung ke persidangan utamanya. Itu sudah pasti. Tapi kalau dikabulkan ada dua. Satu, dikabulkan apa dulu? Tadi dikabulkan yang pertama, kalau tadi Mas Arief bilang soal elementer, soal prosedural, ya bisa dibetulin, diketik-ketik lagi surat perintah penahanannya, misalnya panggilan tersangkanya, diajukan, dibenerin tadi. Tapi status tetap melekat gitu? Sementara tidak melekat, sementara tidak tersangka lagi, tapi kemudian bisa dikeluarkan lagi. Apa? Itu dikeluarkan surat penetapan tersangka. Tersangka lagi. Sesederhana itu. Dan itu di-endorse oleh Mahkamah Agung. Jadi dicabut di pra-peradilan itu, tapi seketika juga langsung. Kalau itu kesalahan prosedural basic, elementer yang tadi Mas Arief bilang, tetapi kalau ternyata dia mengatakan, oh ini Peggy-nya beda, dengan Peggy yang dimaksud, error in persona tadi, ya kalau itu sudah selesai perkaranya dong. Itu sudah fatal. Dan namanya Peggy, sudah bebas gitu ya? Ya sudah, Peggy setiawan ini bebas. Oke, Bang Niko, jam berapa sidang akan berlangsung? Dan kabarnya tadi dari reporter kami di sana, Bang Niko, jadi setelah jawaban dari Polda Jawa Barat, tim hukum Polda Jawa Barat, akan langsung ditanggapi oleh timnya Bang Niko ini. Nah, jeda waktu ini memungkinkan gak Anda mempersiapkan replik ini? Kami sudah siapkan justru dari kemarin. Kemarin kami minta supaya langsung polisi tanggapi, karena sudah satu minggu. Karena kami minta supaya mereka tanggapi, sekaligus kami mau replik kemarin. Tapi katanya ya mereka baru mau jawab sekarang. Nah, Hakim memberikan kesempatan untuk hari ini baru dijawab. Makanya kami sudah siap. Dari kemarin-kemarin juga kami sudah siap. Oke, adakah ahli atau saksi atau bukti baru yang akan dipersiapkan pada pembuktian esok hari? Bang Niko? Betul, kami punya lima saksi dan satu hati. Esok kami hadirkan di persidangan nanti. Dari persidangan nanti. Baik. Bu Kartini, ada siapa saja bu yang bersama ibu untuk sidang hari ini bu? Ada adiknya Luciana, ada Ameliana, dan ada saya. Karena itu semua nanti akan hadir di persidangan, di gedung, di bagian dalam ruang persidangan ya bu? Iya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Kartini, kemudian juga Bang Niko dan juga Bang Aristo sudah hadir pagi hari ini. Kita nantikan bagaimana seperti apa, begitu ya, jalannya persidangan pra-peradilan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kami masih akan memiliki informasi lainnya untuk Anda, pemerintah, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali.